Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Selamat datang Sugeng Rau Tentu saja dalam cerita rakyat Berita rakyat Amalan rakyat di Nusantara Ini tentu saja kami kemas Dalam sebuah berita Informasi yang menarik Agar bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua di malam penadab-benadab Pada kesempatan ini Saya bersama Saudara Yoka Akbar SH Ketua LSM Pakar Lomatang Umpaten Bali Dan Saudara Roman Shah Dia Wakil Ketua Pakar Lomatang Umpaten Bali Dalam kesempatan ini kami akan Mendatangi polsek Panabang Atas Akun atau duplikat Facebook yang mengatasnamakan Oli Jalin Yang meminta Kepada Teman atau sahabat di Facebook Meminta uang Modusnya Lagi di jalan Membangun masjid dan sebagainya Dan memberikan nomor kening Yang namanya Holik Kondi Karis Lawai Bahwa secara KTP Nama saya alkoholik Bukan holik Nah nomor kening itu adalah Bank BRI Setelah tim kita lacak Ternyata Nomor kening itu Di wilayah kebuatan Bali Jadi kami Segera melaporkan ini ke pihak Polsek Panabang Dan semoga kepada teman-teman semua Apabila ada yang mengatasnamakan demikian Itu tidak benar Atau penipuan Karena kami Tidak pernah sekali Meminta uang Atau meminta apapun Berbentuk apapun Melalui messenger dan sebagainya Bagaimana teman-teman sekalian Tolong jangan diindahkan Tidak perlu Apabila ada terulang kembali Mengatasnamakan saya Tolong ditelepon Nomor saya Atau langsung WA saya Atau Memberikan komentar Di dinding facebook saya Atau relawan Dan lain sebagainya Agar tidak terjadi Sesuatu hal yang tidak diinginkan Apalagi Ini adalah seseorang politik Bilkada 2020 Tentu saja Banyak macam-macam Ragam tipe politik Yang membuat Buruk mata Atau Memburukkan Nama seseorang Dalam Konteks politik Sebab itu Teman-teman sekalian Terima kasih telah memberikan informasi Kepada kami Melalui messenger Maupun WA Bahwa Akun kami Diduplikat Dan dibacak Oleh orang yang tidak Dikenal Yang sengaja Untuk Mencoreng nama kita Semoga Kaksus ini Sekiranya terungkap Oleh teman-teman kita Pihak Kepolisian Ada ini Melanggar undang-undang ITE Dan nanti Pak sawam mana Yang akan diambil Oleh kawan-kawan pendidik Dan semoga Ini bisa terungkap Dan tidak terjadi lagi Di wilayah Kebobat Teman-teman sekalian Waspada 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 Apabila Ada penipuan Di media sosial Karena media sosial Sebenarnya adalah Bentuk silat rahmi Saling berbagi Informasi Dan sebagainya Bukan Untuk saling mencaci Maki Bahkan Membuat buruk Nama seseorang Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih